Pemirsa Pelabuhan Merak Banten sudah mulai berangsur sepi dari antrian kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bakahuni Lampung dan Pulau Sumatera pada Jumat malam. Kondisi ini berbeda dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Pemirsa satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, situasi sempurna Merak Banten ini sudah mulai berangsur sepi. Sudah tidak nampak terlihat kepadatan serta penumpukan kendaraan pemudik yang akan melakukan penyeberangan menuju Pelabuhan Bakahuni Lampung serta Pulau Sumatera. Berdasarkan pantauan kami, sejak pagi hingga dengan malam hari ini memang sudah tidak terlihat antrian serta kepadatan pemudik, terutama di pintu masuk dermaga eksekutif ini yang memang jika dibandingkan dengan beberapa hari lalu, dermaga eksekutif ini seling dipadati oleh kendaraan pemudik yang akan melakukan penyeberangan dan kendaraan yang masuk ke kapal. Hal ini memang sepertinya sudah sesuai dengan prediksi pihak SDP yang mengatakan sebelumnya jika kepadatan atau lonjakan pemudik akan terjadi di Hamin 3 serta Hamin 2 menuju lebaran. Situasi serta kondisi di Pelabuhan Merak saat ini memang terlihat berbeda jika dibandingkan dengan tahun lalu, di mana Pelabuhan Merak ini tidak terlalu mengalami kepadatan serta antrian yang berlebihan begitu, terlebih untuk kendaraan sepeda motor serta truk-truk pengangkut logistik, di mana memang hal ini dikarenakan jika pada tahun ini pihak SDP Merak serta Kementerian Perhubungan ini sudah memperlakukan aturan baru di mana untuk kendaraan roda dua serta truk-truk pengangkut logistik ini sudah tidak diperbolehkan lagi melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Merak Banten di mana dialihkan penyeberangannya menuju jalur penyeberangan baru yaitu Pelabuhan Ciwan dan yang memang Pelabuhan Ciwanan ini memang dikhususkan bagi para pemudik yang menggunakan sepeda motor serta truk-truk pengangkut barang-barang logistik. Dari Pelabuhan Merak Banten, Muharlin Ramah Romadun, INews melaporkan.